selamat datang eko selamat datang gak tahu deh pokoknya selamat datang di ada podcast ada podcast ada halda ahay yo bintang tamu kita oh ini podcast bu ini podcast ini mendadak kita gak di planning sama sekali podak ya podak mendadak ini apain bu kalau boleh tahu ini belum dibeli ini kok podcast tapi kayak gini ya biasanya kan tatap-tatapan begini kan saya bilang ini mendadak baru tadi kepikiran 20 menit yang lalu tim-tim saya juga biasa lah kayak saya kira cuma punya satu kamera iya emang iya bu jadi gimana jadi kita mendatangkan tamu tamu namanya Arafay Arianti Arafay Arianti kalau ada yang belum tahu Arafay Arianti itu dia penang di dia menang di stand-up komedi komedi berapa ya itu dia juara dua pokoknya stand-up komedi di yang kedua juara dua ya benar mana itu takdirnya ada dua eh takdirnya dua apaan dia juga apa udah gitu terus apalagi nih Arafa Hahaha ahahahahahahahaa karena kesibukan Arafah kayak gimana kesibukannya biasa aja sih eh kalau ada yang memanggil ini dateng kalau nggak ada enggak gitu kalau ada kerjaan kerja kalau enggak enggak rasa ada orang syuting lu menawarin diri ya gitu deh ceritanya kita pengen mengkorek-korek isi hatinya Arafah karena saya adesnya sendiri saya mau nanya Arafah gimana hubungan percintaan Arafah? kayak gini tau bapak buat kisah gak gimana gimana sih kak biasa aja kayak remaja pada umumnya oh Arafah pernah disakiti jadi Arafah punya pacar gak sekarang? tidak tidak punya pacar jadi kenawai apaan kenawai kenapa mengapa karena emang belum ada yang mau terus belum ada orang yang tepat gitu oh gak ini pasti bukan ini alasannya ada kan yang sering teleponin sama anda jangan bilang gak ada orang yang nonton nih dia yang nonton semalem belum telepon pasti sedih lu denger lu ngomong kayak gini sebenernya tuh dia yang ghosting orang nih gak sepuluh ini emang podcastnya tau banget aku jadi aku gak bisa bohong jadi yang semalem main ml itu sama siapa jadinya kalo bukan pacarnya sampe jam 12 malem kata saya kayak kan tidur sebelahnya tuh ibu ini kan podcast nanya-nanya bukan bongkar aib gitu ini udah kayak hot isu aja nih gue liat-liat jadi katanya emang bener sama kok gue jadi deg-degan yang podcast disini disini doang gue podcast yang deg-degan sumpah gue takut aib-aib gue dibongkar sama dia bener kak Arafa ini lagi deket-deketnya sama bintang emon hahaha kalo yang saya liat-liat sih kalo di berita saya scroll dikit Arafa sama bintang emon eh bukan bintang emon bintang emon umum umum iya enggak sih bintang emon cuma temen aja kenapa bisa temen karena kita tuh udah yang kayak manggil aku gue cerita-cerita seru gitu pokoknya pokoknya juga ya seru lah gitu sama bintang emon tuh kayak kayak temen gitu gimana sih? friendzone enggak friendzone emang berteman gitu kayak yang lainnya gitu kan kalo friendzone itu kan eh saling telepon-teleponan hingga pagi telatang tapi tak jadi yang oh berarti yang semalem main ML friendzone enggak itu 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 friendzone kamu yang suka pake Laila kan? nah ini Arafa bingung menjawabnya hahaha cuma disini diada podcast Arafa nangis ditanya-tanya enggak ada yang bisa nih nangisin Arafa kayak gue enggak bisa jam betela pagi datang anyway yaudah selesai kapan sih takut di takut dibongkar lebih dalam mbak kita ada podcast sejam hahaha menemani permisa-permisa yang lagi makan siang hahaha gimana? apa sih? hahaha jadi itu itu temen enggak enggak itu sebenernya mantan aku mantan mantan muisi teleponan berarti masih ada rasa hahaha masih ada rasa diantara dia kenapa? kamu kok enggak public public ke instagram public apa? enggak ngasih tau gitu di instagram publish iya publish kenapa gue public ya? ih bingung gak mau kulit sendiri gulu-gulu oh pernah enggak ngeliat aja pernah masa sih pernah ya he mungkin bagi kalian yang sering ngeliat instasori aku pasti pernah liat gitu aku pernah publish beberapa kali hmm kenapa gitu? jadi sama bintang emon gimana? sama bintang emon? cuma hahaha sama bintang emon temen doang kenapa sih kamu kemakan berita apa emang karena kamu tau gitu? hmm aku tau tau nya kenapa? tau dari mana? ya karena kamu tuh banyak banget yang ship shipin kamu sampe aku liat beberapa akun gitu ada bintang emon harafa iya kamu cuman ngeliat dari berita doang kan? kayak gak ngeliat aslinya kayak gimana kan? iya sih gak liat tapi banyak ya aku kan orangnya kemakan berita gitu iya turun kamu tuh harus lebih tau kakak kamu sendiri jadi jadi tuh apakah kakak aku bener ya sama bintang emon? apa yang di ship shipin sama mereka? mungkin kamu harus cari tau tuh kakak kamu tuh lagi deket sama siapa? atau enggak maka kamu lagi sama bintang emon tuh sedeket apa sih? oh iya juga sih kenapa aku sebagai ade tidak ada gunanya emon enggak enggak enggh 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 jadi pas anda putus tuh ada lagi gak cowok yang deketin putus sama siapa? sama si Anu ini nih yang tukang ML main ML oh gak ada Boong Maren di CCM sama siapa? Cuma ini deg-degan buat podcast terdeg-degan Karena apa? Karena ketika aku ngomong yang aman Dia nguliknya yang gak aman guys Deg-degan banget cumpah Ternyata podcast sama keluarga tuh lebih deg-degan Daripada podcast sama orang lain Kita ini Kita ke masa lalu lagi Kemantan Kamu bener ya pacaran sama Mas Inis? Bener Saya juga sudah pernah ketemu sih sama pacarnya Saya cuma nanya aja Ya kamu dulu SMA Aku denger-dengar ya dari ibu aku Kamu pacaran sama adek kelas Ini podcast apa sih? Kan biar ada keakraban di bintang tamu gitu lah Kan gak ada kan podcast sambil ngerangkul Gak ada Gak ada Ini tuh biar ini dari hati ke hati Gitu Apa yang kamu Apa sih yang kamu tau dari kakak kamu? Ditanyu balik Aku Gak tau Gak tau aku Aku sih Ya yang aku tau dari kakak aku Cuma kerja 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 Selebihnya kamu berarti gak tau Kakak kamu tuh seperti apa gitu Aku tau dia orangnya sangat penyuruh banget Gak tau kenapa Penyuruh banget Sampai nyuci sepon Kudu pake tangan gue Gak tau tuh padahal cuma di gini-giniin doang seponnya Tapi dia gak mau Kenapa sih? Gak dicurhat Kenapa curhat? Berarti kamu cuman ngeliat dari kakak kamu tuh cuman tukang suruh doang? Dia juga baik Ya kadang-kadang sih Aku juga gak tau Kalau baik itu kadang-kadang itu berarti gak baik maksud kamu kakak kamu Baik Ditanyu balik dong Kamu ngerasa gak sih kakak kamu tuh berguna bagi hidup kamu? Wah berguna banget dia Sumpah Saking bergunanya keren banget tadi Udah lu berguna kok Sumpah Tapi apakah kamu akan merasa kamu tuh beban bagi keluarga kamu? Makasih Mana ada beban? Gak ada yang gue bebanin Kamu pernah gak bohong sama kakak kamu sendiri? Ya... Pernah Dikit aja Yaudah saya yang nanya lagi Kembali anyways Anyways artinya apaan sih? Aku denger-dengar kamu dulu pacarin SMA cuma pengen diboncengin doang Part 2 kali ya? Part 2 Part 2 ya guys Arafa minta diboncengin doang Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe Dan jangan lupa nonton video-video apa selanjutnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada gue dong ya Bukan gue MC-nya Ya Terima kasih telah menonton ada podcast sampai satu jam Ada podcast adalah Energic Ada podcast Energic Gitu deh Pokoknya Tonton part 2 ya Arafa minta diboncengin kalau SMA Dadah selamat tinggal Dadah selamat tinggal Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton